Pemirsa bocah 3 tahun dari keluarga Lisna Borumanurung didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapores Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan. Bocah 3 tahun tersebut merupakan anak kandung Lisna Borumanurung, korban dugaan pembunuhan pada 26 Desember 2023 lalu. Kuasa hukum keluarga Lisna Borumanurung, Dwi Ngaisinaga, mengatakan hal tersebut merupakan kelanjutan dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pores Humbahas pada 13 Maret 2024 di kediaman korban sendiri. Dwi menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan dari anak korban sendiri ia berharapkan dapat memperkuat penyidik dan hal ini juga merupakan petunjuk dari pihak Pores Humbahas sendiri. Dikarenakan telah adanya visum dari hasil ekshumasi yang telah dilaksanakan pada 27 Januari 2024 yang lalu. Dari hasil ekshumasi tersebut, tim forensik rumah sakit Bayang Karapolda Sumut menyatakan korban meninggal dunia bukan karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh dibuktikan dengan ditemukannya bekas jeratan di leher korban dan beberapa bekas benda tumpul di leher dan bagian kepala korban. Dwi juga menyebutkan kehadiran dari anak korban di Pores Humbahasendutan dalam upaya untuk memberikan keterangan agar kasus dugaan pembunuhan Lisna Borumanurung yang terang-menderang dan bukan lagi di framing meninggal dunia karena bunuh diri. Kita sudah mengajukan pada saat itu ke penyidik, penyidik terkait keterangan anak ini. Yang mana keterangannya waktu itu Pidokol dengan tentenya mengatakan menjelaskan kejadian itu. Cuman setelah itu untuk memperkuat keterangan anak ini menjadi petunjuk. Kita minta dinas dari kementerian, pekerja sosial, Peksos. Dan hari ini didamping oleh dari Peksos, diambil keterangan anak ini mempertanyakan yang hasilnya di mana bapak, eh sorry, di mana mama, mati kan ya. Dia menyatakan mati. Kenapa mati? Dipukul bapak. Itulah keterangannya. Itu murni didengarkan oleh dinas dari Peksos sendiri, kementerian, dengan penyidik juga.